Welcome to my channel DNA.12 Education Hello students, kali ini kita akan membahas salah satu topik pada seri Matematika SMA, yaitu grafik fungsi logaritma dan eksponensial, khusus pembahasan soal. This video presented by DNA.12 Education Grafik fungsi logaritma dan eksponensial bagian kedua Oke, yuk kita langsung saja soal yang pertama Ya, pada soal yang pertama ini kita lihat ada grafik, kita lihat di layar Nah, apakah ini grafik logaritma atau eksponensial Ya Kalau dilihat dari gambarnya, sepertinya ini grafik logaritma Ya Persamaan grafik pada gambar di samping adalah Oke, untuk menyelesaikan soal atau pertanyaan bagaimana menentukan persamaan grafik Dari suatu gambar yang disediakan, maka Anda tidak perlu sulit-sulit untuk mencari jawabannya Kenapa? Karena kita menggunakan data yang ada untuk menyelesaikan atau menentukan persamaan grafiknya Ya, kuncinya adalah gunakan koordinat yang tersedia untuk menguji persamaan grafik pada di samping ini Oke, kita langsung saja Kalau kita lihat di sini ya Pada grafik ini tercatat atau kita dapat info bahwa grafik ini melalui Yang pertama adalah 2, minus 1 Oke, yang ini ya 2, minus 1 Juga grafik ini melalui Yang ini 1, minus 2 Oke, jelas ya Ulangi 2, minus 1 dan 1, minus 2 Nah, caranya adalah Masukkan saja ke pilihan gandanya Kalau dia benar, berarti itulah jawabannya Nah, misalkan yang A ya Kita tulis dulu Kita ambil yang A dulu A Y sama dengan 3 log X minus 2 Oke Yang pertama kita ambil yang Titik yang pertama Yaitu 2, minus 1 2, minus 1 Oke, artinya ini adalah X sama dengan 2 X-nya sama dengan 2 Dan Y-nya sama dengan minus 1 Nah, kita ikutin saja Kita ikutin saja yang ini Grafiknya Kita masukkan Berarti minus 1 Sama dengan 3 log X X-nya kita ganti 2 Lalu dikurang 2 Betul ya Ini kan persamaan grafiknya Betul ya Yang ini Oke Nah, habis itu Kita lanjutkan Min 1 Sama dengan Nah Oke 3 log 2 berapa? Nah, ini harus menggunakan Kalkulator 3 log 2 Dikurang 2 Atau yang ini Kita pindahin saja Ke kirinya Oke Jadi gimana? Berarti minus 1 Tambah 2 berarti 1 Sama dengan 3 log 2 Oke Apakah ini terbukti? Tidak Berarti ini Salah Ya Ini tak Salah Nah, otomatis Yang pilihan A Salah Gitu ya Sudah, jangan dilanjutkan lagi Kita akan ke pilihan berikutnya Oke, kita lanjut Bagaimana dengan yang B Pilihan B Ini ada pilihan B Yang ini ya B Pilihan B 3 Sorry Y sama dengan 3 log 2 X plus 1 Dikurang 2 Sama ya Melalui titik berapa tadi? 2, minus 1 2, minus 1 Kita masukin ya Min 1 Sama dengan 3 log Buka kurung 2 kali X Berarti 2 kali 2 ya 4 ditambah 1 Dikurang 2 Kita peroleh Min 1 Sama dengan 3 log 5 Dikurang 2 Ini juga Tidak benar Ya Terbukti Salah Oke Bagaimana dengan Kita coba D Yang D ya Kita coba yang D Kita coba yang D Disini Pilihan D adalah Y sama dengan 2 log X minus 2 Oke Melalui titik 2, minus 1 Nah Sekarang kita masukkan ya Berarti X nya 2 Y nya minus 1 ya Artinya ini adalah X sama dengan 2 Y nya adalah Min 1 Ya Kita ikuti yang ini ya Kita ikuti Jadinya Min 1 Sama dengan 2 log X nya adalah 2 Dikurang 2 Oh Sepertinya ini Min 1 Sama dengan 2 log 2 Adalah 1 1 kurang 2 Min 1 Sama dengan Min 1 Oh terbukti Benar Terbukti Benar Oke Namun masih ada Titik yang lain Yaitu 1, min 2 Oke Kita coba Ke 1, min 2 Yang ini Apakah memang benar Ya Yuk kita tulis lagi Kalau 1, min 2 Oke Berarti Y sama dengan 2 log X Min 2 Kita masukkan Min 2 Sama dengan 2 log 1 Dikurang 2 O berarti Benar Ini Min 2 Sama dengan 2 log 1 Kan 0 0 kurang Min 2 O berarti D Benar Jadi jawabannya Adalah Yang D Nah begitu Caranya Jadi jawabannya Nomor 1 Ini adalah Yang Yang D Gampang ya Caranya Oke Kita lihat Soal berikutnya Soal yang kedua Nah ini dia grafiknya Nah Pertamaan grafik pada gambar di samping Oke Nah bagaimana nih Ya sama seperti yang tadi kita coba Ya kita coba dulu ya Oke Ini titik yang dilewatinya adalah Yang pertama adalah 2,0 Dan 3,1 Ya Nah kita coba yang ke E Ya coba deh Yang kita mulai dari E ya Kita mulai dari E D Y sama dengan 2 log X-1 Dengan uji titik Yang tadi 2,0 Ya Nah ini 2,0 Oke sekarang kita masukkan Ini artinya X adalah 2 Y nya adalah 0 Kita masukkan 0 Sama dengan 2 log X nya kita masukin 2 Kurang 1 0 sama dengan 2 log 1 Oh benar 2 log 1 kan 0 Pasti terbukti Tapi kita jangan puas dulu Coba kita masukkan 3,1 ya Yang 3,1 Kita masukin Yang 3,1 Berarti X sama dengan 3 Y sama dengan 1 Coba Y sama dengan 2 log X-1 Coba kita masukin 1 sama dengan 2 log Masukin X nya 3 Kurang 1 1 sama dengan 2 log 2 Oh terbukti Benar 2 log 2 adalah 1 Oke Gampang kan Berarti jawabannya adalah Yang Yang E Itu cara membuktikannya Langkah ya Oke Untuk Mastikan Kamu mengerti Kita lihat Coba soal berikutnya Kita lihat Soal berikutnya Oke Kita lihat Soal berikutnya Lihat soal ketiga Lihat Nah ini ada grafik Lalu Pilihannya Seperti ini Oke Nah kita lihat Titiknya melalui Berapa aja ya Kalau kita cek Di sini Titiknya melalui Yang ini Yang ini Dan yang ini ada 3 ya Ini enak sekali Ada 3 Titik yang pertama 2,1 Titik yang kedua 1,0 Ya cukup 2 saja sih Untuk membuktikannya Oke Nah sekarang kita akan uji Coba kita ambil B ya Coba kita ambil B Pilihan B Y sama dengan 3 pangkat X Min 1 Dengan memasukkan 2,1 X nya 2 Y nya 1 Betul ya Yang masuk 1 sama dengan 3 pangkat 2 Di kurang 1 1 sama dengan 9 kurang 1 1 sama dengan 8 Oh salah Ini salah Berarti B Bukan Ya Berarti B Bukan Oke Berarti B Bukan jawaban Ya Oke Bagaimana dengan C Coba kita coba Yang C ya Kita coba Yang C C itu apa Yang ini ya Ini Oke Y sama dengan 2 log X Nah kita masukin Yang 2,1 Kita masukkan 2,1 X sama dengan 2 Y nya Sama dengan 1 Ya kita masukin Ya Kita masukkan 1 sama dengan 2 log X X nya 2 1 sama dengan 1 Oh benar Ya benar Bagaimana dengan 1,0 Coba 1,0 ya Sekarang kita coba 1,0 Ya Yang ini Ya Berarti X nya 1 Y nya 0 Kita masukkan Ya Kita masukkan Ke fungsi Y sama dengan 2 log X Ya Berarti X Y nya 0 Lalu 2 log X nya kita ganti Adalah 1 1 Ternyata 0 Sama dengan 2 log 1 Adalah 0 Oh benar Terbukti Benar Oke Berarti Dua-duanya benar Yang ini Benar Yang ini Juga Benar Oke Berarti jawabannya Adalah C Jawabannya Adalah C Berarti ya Gampang ya Oke Kita lanjutkan Soal berikutnya Soal berikutnya Soal keempat Ya itu dia Kalau dilihat Dari grafiknya Sepertinya Ini grafik Eksponensial Oke Karena grafik Eksponensial Dan logaritma Itu Saling inverse Ya Saling inverse Ya Sehingga kita Dapatkan Grafiknya Seperti apa Oke Kita lihat Jadi Kita potongnya Kalau kita lihat Di sini Grafik ini Melewati 0,1 Ya Yang ini 0,1 Oke Nah Sekarang kita coba Ya 0,1 Coba Ke fungsi ini 0,1 Coba kita masukkan Y sama dengan 3 log X ditambah 4 Berarti Dan ini kan X sama dengan 0 Y nya adalah 1 Berarti 1 sama dengan 3 log X nya 0 Tambah 4 1 sama dengan 3 log 4 Oh salah Nah Salah Nah coba Yang pilihan B Kita pilihan B sekarang Yang B yang mana Yang B Y sama dengan 3 pangkat X Min 1 Dengan titik 0,1 Kita masukkan X nya 0 Y nya 1 1 Sama dengan 3 pangkat 0 Kurang 1 3 pangkat 0 itu 1 Kurang 1 1 sama dengan 0 Oh salah 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 Oke kita lihat Yang C Yang C Y sama dengan 3 pangkat X Melalui 0,1 Kita coba 1 sama dengan 3 pangkat 0 1 sama dengan 1 Oh terbukti Benar Oke terbukti Benar Berarti jawabannya Adalah Yang C Jawabannya Adalah C Oke mudah ya Sampang ya Oke lanjut Kita lihat soal berikutnya Ya itu grafiknya Ini pilihan gandanya Oke Nah Kalau dilihat grafiknya Ini adalah grafik Eksponensial Ya grafik eksponensial Ya Yang sekarang Kita coba jawab Coba pilih Coba lihat Pembuat nolnya ini ya Apa namanya Grafik ini melewati 0,0 Oke Coba kita tes yang A ya Ya tes yang A Coba kita tes A Y sama dengan Y sama dengan 3 log X ditambah 4 Melalui 0,0 Artinya ini X sama dengan 0 Y nya 0 Kita masukkan 0 sama dengan 3 log 0 ditambah 4 0 sama dengan 3 log 4 Salah ya Oke Coba yang sekarang Yang B Y sama dengan 3 pangkat X Minus 1 Melalui tadi berapa 0,0 Ya Artinya X sama dengan 0 Y nya juga 0 Kita masukkan 0 sama dengan 3 pangkat 0 Kurang 1 0 sama dengan 1 Kurang 1 Oh terbukti 0 sama dengan 0 Oh berarti ini Benar Oke jadi Jawabannya adalah B Jelas ya Jelas sampai sini Ya Oke nah Sekarang kita Punya kesimpulan Bagaimana sih Jiri dari Grafik Logaritma Ya Kalau Grafik Logaritma Ya Grafik Logaritma Biasanya begini Grafik Logaritma Nah Nah itu Nah ini Biasanya disebut Grafik Log Ya Sedangkan Grafik Eksponen Ya Exponential Ya Grafiknya Biasanya lawan Dari Logaritma Exponential itu Biasanya Grafiknya begini Oke Ya Halangi Nah itu dia Grafik Exponential Ya Nah cara melihat Grafik Logaritma Dan Exponential Cara Membedakan Seperti itu Kenapa Karena Grafik Log Dan Exponential Itu saling Saling inverse Ya Lihat video saya Yang pertama Tentang Grafik Logaritma Dan Grafik Exponential Ya Kamu lihat di Youtube Saya Jadi Grafik Logaritma Itu Biasanya Dia Naik Seperti ini Naik Naik Ya Atau juga Begini Naik Nah Grafik Logaritma Sedangkan Exponential Itu Turun Nah Itu Turun Ya Seperti itu Nah Itulah Kiri khas Cara Mendeteksi Setara cepat Grafik Fungsi Logaritma Dan Exponential Ya Lalu saya sampai sini Oke Sampai ketemu di Video-video saya Yang Selanjutnya Belajar mudah Matematika Dimana saja Dan Kapan Saja Oke Bapak Bapak Saja Selamat Saja 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 correspondnego w Saja Espere Saja At Saja Saja Sat Saja Saja believe Terima kasih telah menonton!